Workshop ini digelar pada hari Sabtu 6 Juli 2024, akhir pekan kemarin di Aula Sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Sekadau. Beberapa narasumber yang hadir dalam workshop ini, diantaranya Hardi Simare-Mare, Rupina, dan Yovita Gandang. Masing-masing narasumber membawakan materi tentang Warisan Budaya Tak Benda atau WBTB Indonesia dengan fokus pada WBTB dari Kabupaten Sekadau yang telah ditetapkan, diantaranya yaitu Babu Kong dari Suku Ma'ab, Tubuk Masam dan Tubuk Jemui dari Suku Ketungau Tesaek Ada, Sungkul dari Suku Taman Sekadau, Jerok En Sabi Umo dari Suku Ketungau Tesaek, Tari Pedang dari Suku Malang, Kelepai dari Suku Kerabat, Jimot Lulon dan Jimot Renai dari Suku Malang, Tenun Ikat Kumpang Ilong, Tari Lesong dari Suku Malang, Tari Pingsan dari Suku Malang. Tidak hanya membawakan materi, para narasumber juga melakukan praktik pembuatan Jimot Lulon dan Jimot Renai bersama peserta workshop. Selain itu, peserta yang didominasi anak muda juga dimotivasi generasi muda untuk turut serta mengembangkan potensi kuliner tradisional di Kabupaten Sekadau. Dan setelah kita akan mempelajari terkait dengan pembuatan Jerok dan Jerojimot, itu juga akan langsung praktik langsung. Oleh karena itu, saya mengalakkan kepada teman-teman, sahabat budaya, untuk fokus dan berkonsentrasi terhadap kegiatan ini, dan dapat memikuti kegiatan ini sampai selesai, karena teman-teman, kita merupakan generasi penerus kompani sekadau. Para narasumber juga mengucapkan terima kasih kepada Fero Aprolonius selaku pendiri gerakan komunitas Tawak Borneo, komunitas yang telah menerima bantuan pemerintah dalam rangka fasilitasi kemajuan kebudayaan tahun 2024 dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 12 Kalimantan Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Acara pun ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya lokal, serta mendukung pelestarian warisan budaya tak benda di Kabupaten Sekadau. Dari Kabupaten Sekadau, Mus Musin memberi tekan,